Selamat datang di channel kreatif 1871 Teman-teman musim pengujian telah tiba Sebaiknya kita mempersiapkan rumah kita Sehingga atap maupun talang-talang bisa berfungsi dengan baik Dengan demikian tidak ada kebocoran atau air mengalir di dalamnya Kali ini saya sedang mempersiapkan talang air Yang ada persis berada di pinggir balkon kayu yang baru saja saya buat Talang air tersebut berbahan PVC dilengkapi dengan sorong pembuangan air Serta tutup di posisi kiri maupun kanan talang Sebagai penyangga di bagian bawah talang tersebut Saya berikan potongan bajaringan juga pesi yang ada di bagian tengah itu Sehingga posisi talang cukup kuat untuk menahan air Mengingat posisinya yang sulit yaitu berada di samping balkon kayu Talang air tersebut saya potong menjadi dua bagian Agar mudah memasukkannya ke samping dak kayu tersebut Selanjutnya kedua potongan dari talang PVC tersebut Saya sambung menggunakan corong seperti ini teman-teman Dengan demikian corong ini memiliki dua fungsi Pertama untuk menyambung talang Yang kedua sebagai tempat pembuangan air Dari aliran air yang mengalir pada talang tersebut Belum juga selesai proses menyambungan talang Air hujan sudah turun teman-teman Namun turunnya air hujan juga sekaligus membantu kami teman-teman Untuk mengetes talang yang belum selesai ini Nampak air mengalir melalui kenteng turun ke talang PVC tersebut Dan ada juga yang jatuh ke sisi luar talang Karena memang penutupan balkon atau dak kayu ini belum tutas 100% Akibat hujan itu pula proses pembuatan talang ini Tidak terdokumentasikan sepenuhnya teman-teman Jadi kami mohon maaf untuk hal itu Ini langsung pada proses penambahan cat untuk anti rembes atau anti bocor Pada ban-banan talang tersebut teman-teman Beberapa tujuan kenapa saya tambahkan ban-banan dari kayu di pinggir talang ini teman-teman Yang pertama agar air yang berasal dari dak kayu ini Tidak mengalir ke talang ke samping maju saya Tetapi saya alirkan ke posisi yang lain Tujuan kedua agar air yang meluncur dari kenteng tersebut Tidak langsung jatuh kepada dak kayu Tetapi tertahan oleh ban-banan kayu tersebut Oleh sebab itu dibalik ban-banan kayu tersebut Juga saya tambahkan seng ya Sebagai penguat kayu Sehingga ketika air meluncur dari kenteng Akan menabrak seng tersebut dan akhirnya jatuh ke talang Itulah video pembuatan talang untuk dak kayu di atas kanopi Harapan kami video ini tetap bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan video ini Terima kasih atas kunjungan teman-teman yang sudah menyaksikan video kami Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Dan salam sehat buat kita semuanya